Sebagai motor penggerak koalisi besar, hubungan PKB dan Golkar kini jadi sorotan. PKB dan Golkar yang sudah intens menggelar pertemuan, kini mulai melempar kode soal bakal Cawapres. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar belak-belakan berharap jadi Cawapres usai pertemuannya dengan mantan Wakil Presiden Hamzah Has. Mohaimin juga mengaku nama Erlangga Hartarto tak masuk pertimbangannya untuk menjadi Bacawapres yang akan diusung PKB mendampingi Prabowo. Kita harus banyak belajar, mendapatkan masukan, dan siapa tahu kalau tidak jadi presiden ya Wakil Presiden. Bukannya Golkar masih pengen kursi Cawapres atau itu? Oh, saya belum memasukkan pertimbangan itu. Tapi akan senang kalau Pak Erlangga menjadi tim pemenangan Cawapres. Ya, pasti. Partai Golkar sebagai pemenang ketiga pemilu 2019 juga masih mengajukan nama Ketua Umumnya Erlangga Hartarto masuk dalam bilpres 2024. Ketua DPP Golkar Nusron Wahid bilang, jika Koalisi Indonesia Bersatu harus menerima Prabowo sebagai Cawapres di Koalisi Besar, maka Golkar juga ingin Koalisi Indonesia Raya bisa menerima Cawapres dari KIB. Ini mau kita integrasikan dulu. Nah, tentunya masing-masing punya proposal. Ya kan, masing-masing punya proposal. Kalau KKIR sudah mengusulkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, tinggal bagaimana KIB bisa menerima apa tidak. Nah, harapan kami ketika tim kerja ini ketemu, kan sedang berusaha untuk saling tukar-menukar informasi supaya saling menerima. Saling menerima bahwa kami akan menerima calon presidennya dari KIB. Sebaliknya kami akan mencoba men-sharingkan bagaimana supaya calon wakil presidennya dari KIB. Kalau dari presiden dari KKIR begitu. Baik Golkar maupun PKB, kini mulai serius membentuk tim kerja untuk memwujudkan Koalisi Besar. Koalisi Besar yang terdiri dari dua partai Koalisi Indonesia Raya, yakni Gerindra dan PKB, serta tiga partai Koalisi Indonesia Bersatu yakni Golkar, PAN, dan P3, baru memunculkan nama Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Sedangkan, untuk bakal calon wakil presiden, tampaknya masih jadi pembahasan alot dari masing-masing partai. Tim Liputan, Kompas TV